Ambil uang ini untuk melunasi semua hutang-hutang Astuti. Astuti, saya sudah melunasi semua hutang-hutang kamu. Sekarang terserah kamu, kamu mau melanjutkan pernikahan ini atau tidak? Bagaimana Astuti? Apakah bersedia menikah dengan Farid? Astuti, bagaimana? Bersedia menikah dengan Farid? Saya tidak bersedia menikah dengan dia. Dengan demikian, pernikahan ini dibatalkan. Awas kamu, melihat saja nanti. Recek! Perkembian saya batal gara-gara perempuan tidak jelas itu! Bang Farid, minum dulu nih, air putihnya, Bang. Biar hati, Bang. Tenang. Udah deh, Bang. Tidak usah dipikirin dalam-dalam. Apa kamu bilang? Tidak usah dipikirin. Enakkah saja kamu ngomong? Aduh, Bang. Jangan datang sama Salim, Bang. Sakit, Bang. Bu, dengar ya. Jangan coba-coba kamu nenangin saya. Saya tidak akan bisa tenang kalau Astuti belum jadi istri saya. Saya tidak akan biarkan Astuti bahagia dengan orang lain. Ibu, saya tidak tahu dengan cara apa saya harus berterima kasih sama Ibu. Ibu datang bagaikan dewa penyelamat dalam kehidupan saya. Saya tidak akan melupakan kebaikan Ibu seumur hidup saya, Bu. Sudahlah, Ast. Kamu jangan berhutang budi pada Ibu. Di dalam hidup, saling tolong-menolong adalah hal yang wajar. Ibu kan memberikan uang itu tidak secara cuma-cuma, loh. Nanti kalau kamu punya uang, secepatnya kamu kembalikan ke Ibu, ya. Jadi jangan terlalu mendewakan Ibu. Ini kan hal sepele. Bagi Ibu, mungkin ini persoalan sepele. Tapi bagi saya, ini menyangkut soal hidup dan mati, Bu. Pasti kamu heran sama Ibu. Dulu kamu mengenal Ibu begitu judes, sombong, dan galak. Tapi dalam sekejap Ibu bisa berubah menjadi baik. Ibu kan pernah bilang, tiap mata uang selalu mempunyai dua sisi. Dan kita selalu melihat mata uang yang menghadap kita. Ibu sangat baik. Semua saran dan nasihat Ibu akan saya ingat. Dan saya janji, Bu. Saya akan segera mengembalikan uang Ibu. Kalau Ibu mau, saya bisa bekerja pada Ibu siang dan malam. Astuti, pada saat Ibu seusia kamu pun, Ibu juga merasakan jatuh cinta pada seorang pemuda yang kaya. Kami saling mencintai satu sama lain. Dia berjanji untuk menikahi Ibu. Sampai suatu hari, dia berhianat pada Ibu. Dia pergi meninggalkan Ibu. Dengan sahabat Ibu hanya karena Ibu tidak cantik. Terima kasih, Ibu. Ibu baik sekali. Sekarang, saya izin pamit, Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Astuti, ini hanya segedah saran dari Ibu. Jangan pernah melepaskan orang yang kamu cintai. Pak! Pak! papa pikir papa itu siapa pergi gak pamit gak ninggalin pesan semua pembantu tuh bingung mau cari papa kemana papa pikir mama tuh gak pusing apa mama pikir tuh papa hilang papa memang sudah hilang selama 23 tahun sekarang papa sedang cari jati diri papa udah deh gak usah ngoceh sekarang naik ke mobil mama tuh udah pusing cari papa kemana-mana tempat tinggal papa bukan disana rumah papa dimana ardi tinggal pa, ardi tuh gak jelas dia mau tinggal dimana apa papa mau menghabiskan hari tua papa dengan hidup yang gak jelas ma, ketika papa tinggal bersama mama papa gak punya apa-apa tapi lihat sekarang betapa kayanya papa sama seperti sebelum menikah sama mama sekarang papa sudah menemukan harga diri papa dengan pekerjaan baru papa ini apa, papa mulai kerja saya gak percaya memang gak bisa dipercaya ma tadinya papa berpikir papa gak bisa menemukan lagi harga diri papa jati diri papa tapi lihat sekarang papa punya kebanggaan sebagai seorang laki-laki bapak sama anak memang keras kepala gak bisa diatur gak bisa disayang yaudah sekarang terserah kalian saja mama kepengen tau sampai kapan kalian bisa bertahanan kembali sama mama siapa nih? siapa? siapa gak? gue pikir siapa gak giketin aja tau gak? hehe... gila lo ya hadaardoid hidupku ini hari ini bahagia... Iya banget, ketemu pujaan gue yang selalu gue puja, setiap tahun, sepanjang hari, sepanjang waktu. Erit, coba ya, kita ketemu terus setiap hari. Waduh, terasa indah hati gue. Gue juga bersyukur, kedua teman gue tuh ya, si Astuti masih Ardi. Gue begini lagi. Oh, jadi lo bahagia karena Kak Astuti. Ya iyalah, gue tuh ya, sholat tahajud tujuh hari, tujuh malam buat doain teman gue tuh, si Astuti masih Ardi. Dan akhirnya doa gue terkabul juga, ya Allah, doa aku terkabul juga, Alhamdulillah, amin, amin, amin. Berarti lo bahagia dong, kan sekarang doa lo udah terkabul. Ya iyalah, ntar dulu, ada yang belum, ada salah satu harapan gue belum tercapai. Apaan? Harapan gue tuh ya, belum tercapai 100%. Gue kepengen, kita berdua tuh ya, cari tempat yang sepi. Ih, tempat yang romantis, terus kita berdua memadukasih deh, Rit. Enggak, gue gak mau pergi sama lo, apalagi ke tempat-tempat yang sepi dan yang romantis, sebelum lo ngerjain tugas sekolah lo. Eh, Rit, emang gue anak kecil kerjaan tugas-tugas dulu, baru sabareng sama lo. Macu aja lo. Iya, kecuali kalau lo bebas dan gak punya tugas apa-apa. Oh iya, eh Rit, gue mau ketemu dia dulu ya. Gue jalan dulu ya. Ender! 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 Aduh, tuan anak yang menurut gila. Kan gue cuma bercanda, kok dianggap serius sih? Ender! 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 Adalah! Waih! Ngapain di bengong, ah? Dia kayak yang sayur lo kok bengong? Len, lo orang temen lagi pusing, bukan dihibur. Dia ajak kecanda lo. Kenapa lo? Mikirin Astuti ya? Di, gue punya berita bagus banget lo. Astuti batalkawin sama Farid. Yang bener lo Hen Alhamdulillah ya Allah Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah Hen, gue bahagia banget dengan berita ini Hen Gue harus namanya langsung disepetnya Hen, oke? Eh, si, 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 yeay Deliran dia seneng, teman dulu pain Payah nih, Ardi nih Main lah Terima kasih telah menonton! 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 Tolong dong huas! Terima kasih. 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 Maksud ibu, kamu kenal yang namanya Ardi kan? Barusan dia yang telpon saya. Dan dia mengancam saya karena telah memarahi kamu. Ini pasti ulah pacar kamu. Dia tadi bilang akan memberikan contoh ancaman pada saya. Sekarang saya gak mau tahu. Pokoknya kamu bilang sama pacar kamu. Kalau kejadian ini terulang lagi besok, kamu saya pecat. Kamu kenapa ada masalah? Kamu kenapa? Ada masalah? Jangan bohong. Aku tadi berdiri depan dia waktu kamu nelfon dan mengancamnya. Kamu bikin malu, Ar. Salah orang. Salah orang kali ya, As. Lagian kan aku gak tahu nomor tepon tempat kerja kamu. Demi Allah, Ar. Aku dengar sendiri. Tolong, kamu jangan lakukan itu lagi. Aku mencintai pekerjaanku, Ar. Aku gak mau dipecat cuma gara-gara kamu. Jadi kamu lebih percaya Bu Hera daripada aku? Apa karena Bu Hera atasan kamu? Dia ngaji kamu, jadi kamu lebih percaya dia daripada aku? Tapi itu yang terjadi, Ar. Sampai kamu ngelepar batu segala. Mau kamu apa sih? Tapi aku tidak melakukan itu, As. Lalu laki-laki itu bilang, Aku senang melihat majalahmu saat tersebut rumah lu. Aduh, Di, filmnya itu romantis banget ya. Ayo dong, Di. Kita bisa nonton lagi film itu. Ardi. Di, kok lo ngelamun sih? Lo mikirin apa? Percuma dong dari tadi gue ngomong sampe berbusa, tapi lo gak dengerin. Lo mikirin apa sih, Di? Enggak. Gue lagi gak mikirin apa-apaan. Boong. Lo pasti mikirin sesuatu deh. Ayo dong, terus terang sama gue. Gue lagi sedih aja, Def. Sekarang gue kehilangan gairah dan semangat hidup gue. Seperti bunga yang gak kesentuh sinar matahari. Dulu di sini gue sama Astuti. Sekarang gue sama lo. Besok gue gak tau lagi gue sama siapa. Enggak kok, Di. Lo tuh cowok yang baik. Lo tuh cowok simpatik. Gue seneng kok duduk samping lo. Di, mendingan sekarang lo cerita masa kecil lo deh. Gue pengen denger ceritanya. Buat apa, Def? Gak ada yang istimewa. Lagian ngapain kita ngomongin soal masa kecil. Mendingan kita ngomongin soal masa depan. Hah? Masa depan, Di. Enggak, enggak. Maksud gue, kapan lo menonton film itu? Maksud lo, lo mengajikin gue nonton film itu lagi, Di. Makasih ya, Di. Kok bisa ya? Kayaknya di sana gak ada orang deh, Bu. Dasar paparazzi. Ini hasil kerja profesional. Dan saya juga sudah melihat kamu berusaha dalam misi ini. Iya, Bu. Memang saya sudah berusaha keras. Kamu simpan saja foto ini. Untuk apa, Bu? Kayaknya foto ini gak berguna deh untuk saya. Kalau bicara sedikit pintar dong, Def. Pakai ini kamu. Suatu saat foto itu akan berguna. Iya, iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Gak usah basa-basi. Sekarang kamu boleh pergi menyelesaikan tugas kamu. Dan saya menyelesaikan tugas saya. Saya ingin melihat mereka berdua berlutut di kaki saya. Baik, Bu. Ayo pulang! Papa, Mama, mau gak apa-apa ini? Sara, pulang! Ma! Mama salah. Papa senang tinggal di sini. Dan Papa tidak merasa sengsara. Satu hal lagi yang lebih penting, Ma. Papa tidak mau tinggal serumah lagi dengan Mama. Papa ngapain hidup kayak begini? Makan gak jelas. Tidur di tempatnya sumpah. Bagaimana kesehatan bisa kejaga? Tapi Papa tenang tinggal di sini, Ma. Bu, kalau Pak Barja gak mau pulang, kenapa sih Ibu maksa-maksain Bapak untuk pulang? Kamu jangan dikecampur, ya. Ini urusan saya sama suami saya. Lagian, apa sih yang bikin kamu tertarik sama suami saya sehingga melarangnya untuk pulang? Kamu tahu apa hukumannya menyimpan suami orang di dalam rumah kamu? Zina! Ma! Jaga mulut Mama! Dia dong yang harusnya mikir. Ngapain simpan suami orang di dalam rumahnya dia? Bu, harusnya Ibu yang introspeksi diri. Kenapa Bapak gak mau pulang ke rumah? Kalau gak ada apa-apanya, gak mungkin ini terjadi, Bu. Yang jelas, pasti sudah terjadi sesuatu antara kalian berdua. Tidak mungkin suami saya meninggalkan rumah dan tidur di rumah orang lain kalau kalian belum tidur satu ranjang. Ma! Diam, Ma! Papa udah belain perempuan ini ya? Perempuan yang merebut suami orang? Keluar kamu dari rumah saya! Keluar! 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 Baik, saya akan keluar. Tapi saya akan membongkar kedok kalian. Saya akan pengen tahu, seberapa bisa kamu mempertahankan suami saya di sini. Keluar kamu! Perempuan itu telah mengusir saya! Saya mau jemput suami saya yang udah berapa malam gak pulang-pulang. Dia mau menghancurkan rumah tangga saya, mendekati suami saya, dan menginjar harta suami saya! Kenapa Bapak-Bapak DM saja ada seorang perempuan bersama suami orang di dalam rumah dalam beberapa hari? Perempuan itu pikir lingkungannya tidak akan peduli. Makanya dia melakukan seenak-enaknya. Bapak-Bapak apa tidak merasa malu kalau lingkungannya tercemar? Apa masyarakat di sini tidak peduli kalau di lingkungannya ada yang kumpul kebo? Eh! Keluar kamu! Jangan jadi pengecut! Adapin mereka! Bapak-Bapak kenapa diem aja sih? Apa Bapak-Bapak buta? Hah? Seorang janda membawa seorang lelaki di dalam rumahnya dalam beberapa hari? Hah? Apa kalian membiarkan kebusukan terjadi dalam hitungan kalian? Hah? Kenapa jadi pengecut? Eh Bu! Buka pintu! Saya tidak mau lingkungan saya tercemar oleh perbuatan kotor! Ya betul! Sekarang juga tinggal ke tempat ini! Betul! Betul! Maaf Bapak-Bapak. Ini rumah saya. Bapak-Bapak punya hak apa untuk mengusir kami? Hah? Saudara bukan? Ngasih makan juga enggak. Berani-berani yang ngusir. Eh anak kecil! Jangan coba-coba nyeramain kami! Pokoknya dalam 24 jam Bapak ini tidak pergi, kami akan bawa ke PRT! Bagaimana? Wah! Baik pak! Baik pak! Coba lagi ngomong! Berani! Hah? Kalian jangan asal menuduh. Kalau nggak punya bukti, itu namanya fitnah! Bapak-bapak, saya akan pergi dari rumah ini. Tapi saya mohon, jangan tebarkan fitnah. Kami tidak melakukan apa-apa di sini. Sampai detik ini, saya masih menjaga susila. Norma-norma kesusilaan. Walaupun saya sangat membutuhkan pertolongan saat ini. Tapi kalian tidak mengerti dan tidak tahu sulitan apa yang sedang saya hadapi. Apapun alasannya, malam ini saya juga akan pergi dari sini. Ayo, ayo. Sorry, Dih. Gua tidak bisa berbuat apa-apa. Tenang saja, Hen. Lu sudah banyak bantu kita. Kita akan cari tempat lain di luar. Lu tidak usah cemas. Tapi saya tahu keadaan lu di maaf ya. Allah maha segalanya. Semua sudah diatur olehnya. Bu, kami minta maaf. Gara-gara kami, ibu punya masalah. Enggak apa-apa. Jadi, kamu khusus disuruh dia untuk nyampein berita ini? Enggak, As. Bukan gitu. Gua kebetulan aja lewat sini. Terus, gua pengen ketemu sama lo, deh. As, gua mau nyampein omongannya Ardi. Kalau dia kesel sama lo. Ardi kesel sama aku. Kenapa dia kesel sama aku? Ardi bilang, dia kesel sama sikap lo, As. Dia gak nyangka kalau selama ini lo banyak nyimpen rahasia dari dia. Dia juga kecewa karena lo nolak bantuannya. Itu kan rahasia aku sama Ardi. Kenapa Ardi ceritain semuanya ke kamu? Astuti, kadang-kadang seseorang itu butuh orang lain untuk tempat curhat. Untuk nyimpen kekecewaannya. Untuk ngelepas kekesalannya. Dan banyak lagi persoalan. Gua juga heran, kenapa dia sampe percaya banget sama gue. Saking akrabnya, As. Gua sampe risih. Lo tau, As. Ardi pernah nangis di pelukan gue. Ardi pernah nangis dalam pelukan kamu. Aku tau Ardi seperti apa. Walaupun kita sering bertengkar karena hal sepele. Tapi aku percaya, dia gak mungkin berbagi hati dengan yang lain. Dan kalau kamu bilang hubungan kamu dekat sama dia, aku yakin, hubungan itu gak lebih dari sebatas teman. Jadi lo gak percaya, As, kalau gue sama Ardi udah kayak pacaran? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku gak mungkin simpen foto kayak ginian di rumah. Maaf ya, As. Sebenernya gue gak bermaksud bikin lo kaget kayak gini. Tapi, lo nya juga sih yang... Maaf ya, As. Sekali lagi, gue minta maaf. Aku berdua, enikin kamu. Aku di mana saja. Aku di mana-mana tadi aku tuh aku mau nanti. Aku berdua. Aku ne tazalah? Aku sudah berdua. Aku mau nanti baga mulut. Aku kamu berdua. Aku 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 mau nanti. Ini dia rumahnya Ini mah tempatnya kecil pak Kayak kandang burung Harganya juga murah Lumayan lah untuk tinggal dua orang Dempet-dempetan juga jadi Lo kate Metro Mini Mempet-empetan Bapak ini lucu deh Metro Mini Gigi tuh bedaki semua Kalah ketek gue Kemudian akan makan permen ya pak Apa yang biasa dibuat Buat nyikat toikam Toikam itu apa sih pak Itu tuh pak toikam Yang keluar kecil-kecil dari belakangnya kambing Hitam-hitam Udah pak, jangan dengerin dia pak Tempat ini saya ambil Mungkin ada yang harus saya taro tanganin Boleh pak Ini pak Silahkan Oh ini pak Iya Bayarnya Jangan lama-lama ya pak Soalnya tempat ini Banyak yang mau pakai lagi pak Oh iya Ini saya kasih DP dulu pak Sisanya saya akan bayar secepatnya Baik, sama-sama Jadu pak Giginya disikat ya Bekarang tuh Tidak Bercanda, gak enak Pak, pak Enggak sama gue ya pak Emang ada apa sih? Udah ada apa-apa Ada apa sih baru? Enggak, enggak Ayo pak Ayo pak Bukan sih Bukan sih Bukan sih Bukan sih Bukan sih Bukan sih Mendingan lo tes dulu deh tak Gue ambil dari laci kakak gue Gampang kok Lima menit juga kelar Tapi gue gak yakin mon Justru karena lo gak yakin Makannya lo harus coba Nih tak Tapi gue gak apa-apa mon Emang sih Gue telatnya paling-paling Cuma dua atau tiga hari Udah deh tak Mendingan lo coba aja Paling-paling juga hasilnya negatif kok Lo juga bilang katanya lo suka mual-mual kan tak Itu kan mahnya gue yang kambuh Gue gak maksa lo Gue cuma mau bantuin lo Asal lo jangan nangis Kalau lo udah tiga bulan Gak taunya ntar hasilnya Tau deh tak Gue capek sama lo Mom lo jangan marah gitu dong Gue gak marah tak Gue cuma mau yang terbaik buat lo tak Yaudah udah gue coba deh Yaudah Gila 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 Terima kasih telah menonton 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 Jangan pernah temukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton